Menjadi karakter yang sejauh ini memiliki penjualan banner paling laris manis di Genshin Dan sempet trending di Twitter gara-gara dia narik pedang dari opainya dia Di Electro Archon, Raiden Shogun is back bro Oh iya, dan kalian sadar gak cuy? Banner Raiden kan kemarin itu ada di Genshin patch 2.1 Dan nanti dia rerun di patch 2.5 Selisih 4 patch doang cuy Dan yes, itu tergolong cepet banget buat rerun Dan gue paham sih kenapa Karena Raiden ini betulan bagus banget bro Dari segi desain, skill, lore karakter, dan plus dia adalah karakter yang F2P friendly banget Emang one of the best lah Memiliki elemental skill yang durasinya infinite Karena cooldownnya lebih rendah dari durasinya Menjadikan dia salah satu off-field support terbaik di seluruh Genshin Udah durasinya infinite, damage-nya AOE Abis itu skill ini ngikutin karakter kita lagi Pokoknya, nice skill Selain memiliki elemental skill yang bagus banget Raiden juga memiliki burst yang sakit dan efektif untuk tim kalian Karena selain memiliki damage yang sakit Burst Raiden akan juga nge-regen energi seluruh karakter di party kalian bro Yee, semua karakter di party kalian cuy Mau karakter kalian bukan elektro ke? Regen yang diberikan Raiden Shogun sangat bagus untuk semua elemen Karena itu, dia sering disebut sebagai universal battery Tapi, terlepas dari damage burst yang sakit dan bisa nge-regen energi buat tim kita Energi cost dari burst ini sendiri itu gede banget cuy Yaitu 90 energi Dan sejauh ini ya, saat video ini dibuat 90 energi adalah energi cost terbesar untuk sebuah elemental burst Dan cuma 2 karakter yang mempunyai elemental burst yang costnya 90 by the way Yaitu Raiden Shogun dan Yaemiko cuy Dan karena Raiden energi costnya gede banget Tentunya dia perlu yang namanya energy recharge kan Dan setelah memakai Raiden beberapa bulan belakangan ini 200% sampai 220% energy recharge itu udah enak lah buat Raiden Nah, sejak Raiden Shogun adalah user polearm Tentunya dia memerlukan polearm yang ngasih energy recharge juga ya bro Dan untuk masalah ini, santuy coy Kalian gak usah pusing lagi Soalnya ada polearm yang 100% F2P dan cocok serta bagus banget buat Raiden Yaitu The Catch Ini polearm seolah dibikin miHoYo khusus buat Raiden Udah ngasih energy recharge serta skill dari senjata ini tuh cocok banget buat Raiden Sumpah dah Meningkatkan elemental burst damage sebesar 32% Dan elemental burst crit rate sebesar 16% Dan ingat, senjata ini 100% F2P bro Dan cara dapetinnya mudah banget kok Kalian tinggal pergi ke Kujirai Fishing Association di Inazuma Yang lokasinya itu disini Dan kalian bisa tukarkan ikan hasil pancingan kalian disini Dengan The Catch serta bahan untuk nge-refine senjata ini Dan iya iya gue tau Sebagian besar orang mungkin menganggap memancing di Genshin itu ngebosenin banget Dan gue jujur juga merasa gitu kok Tapi ya mau gimana lagi ya cuy Kaum F2P kayak kita emang harus gini bro Jadi ya semangat aja ya kalian Weapon ini worth it banget kok Dijamin dah Dan tentunya Raiden Chogun punya gue pake The Catch juga bro Jadi kalo urusan senjata mah santuy aja cuy Pakein aja senjata ini Dijamin bagus kok Dan kalo kalian penasaran Raiden Artifex ama buildnya gimana dah Santuy bro Artifex terbaiknya dia adalah Severed Fate Yang lokasi farmingnya itu disini ya Dan kalo stat untuk tiap Artifexnya Kalo punya gue ya cuy Itu kayak gini Lah bang Bukannya kalo pake Energy Recharge Damagenya Raiden Chogun Ikutan berkurang juga bang Eits Nggak gitu juga bro Soalnya Cara main Raiden Chogun Emang gini Dan Meskipun kalo Energy Recharge Punya Raiden kalian di atas 100% ya Santuy Dia ada pasif talent Yang akan nge-convert Setiap 1% Energy Recharge Di atas 100% yang kalian miliki Menjadi 0,4% Electro Damage Bonus Jadi misal kalo kalian punya 200% Energy Recharge nih Itu artinya Kalian juga dapet 40% Electro Damage Bonus Dari pasif ini Ya lumayan kan Bang Gue belum bisa farming Severed Fate Karena Inazuma Belum kebuka bang Gue pake Artifex apaan dah Bagi temen-temen yang belum mencapai Inazuma Kalo saran gue sih Sebaiknya Kalian selesain quest Dan buka Inazuma dulu aja cuy Soalnya Artifex Severed Fate itu Paling the best lah buat Raiden Dan Gue jujur Gak mau rekomendasiin Artifex yang lain juga cuy Karena Artifex paling bagus buat dia Ya Ini Jadi buat temen-temen yang mau pull Raiden Tapi Inazuma belum kebuka Kalian jangan farming Artifex yang lain ya Dan Buka aja Inazuma dulu Baru farming Artifex Gitu Emang Raiden Shogun masih meta bang Anjir lah Masih ditanya co Ya iyalah meta Dan Berdasarkan situs Genshin Lab ya Raiden Shogun Masuk 5 besar dalam kategori Karakter yang dipake di Abyss Dan sebagai player yang Alhamdulillah udah punya Raiden Shogun Gue bisa ngekonfirmasi itu cuy Soalnya gue sendiri Make Raiden Buat sampe ke floor 12 Bang Gue mau nanya nih Gue punya Raiden Channel bang Apakah worth it? Nge-pull buat Constellation 1 Atau Constellation 2 nya dia bang Oke coy Menurut gue ya Yang Raiden Shogun nya masih C0 Dan dari sudut pandang F2P Dan Low Spender juga Enggak Karena meskipun Jika Raiden Shogun masih di Constellation 0 Dia tetap menjadi karakter yang kuat Dan meta Serta siap dibawa Untuk nge-clear abyss Ya gue tau Constellation 1 dari Raiden Bikin chakra desideratanya dia Ngumpulin stack lebih cepat Dan Constellation 2 dia Akan mengabaikan 60% Dari defense musuh Dan otomatis Bikin Raiden lebih sakit kan Tapi gue rasa ini gak wajib banget bro Karena di channel aja Udah cukup lah Buat ke Abyss Dan gue sarankan Agar kalian simpen primo Demi karakter lain aja Tapi inget ya bro Itu pendapat Dan saran gue Sebagai player carry Hore Jadi overall Ini karakter adalah Offield support Universal battery Sub DPS Dan sebenernya Raiden juga bisa sih Dimainin sebagai main DPS Tapi tentunya Memerlukan susunan tim Yang khusus juga bro Contohnya seperti ini Yap Betul Salah satu tim Yang dimana Raiden bisa menjadi main DPS Adalah tim yang diisi 4 star ini cuy Kalo sebutan orang-orang sih Ini namanya Raiden National Team Udah banyak orang testing Pake tim ini by the way Dan kebukti emang Bagus banget sih Oke coy Semoga video ini bisa memberikan gambaran Betapa bagusnya Raiden ya Dan makasih banget Buat temen-temen yang udah Klik dan nonton video ini Dan jangan lupa Di sub break juga ya bre Serta semoga beruntung Di pool sekalian nanti Dan eh Tunggu tunggu Kalo kalian mau pool Raiden Dia ada satu kekurangan bro Nih cewek gak bisa masak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya